Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel serbamatir Oke tonton di video kali ini saya akan mencoba untuk mengganti konektor LCD ini ada LCD j2 pro Yang konektornya itu rusak karena kas kena air disini saya akan mencoba untuk melepas konektor LCD nya Menggunakan mata solder mekanik 900MTC6 ya ini bentuknya seperti ini segi 6 ya Oke secara pemakaiannya seperti ini untuk mata soldernya dipasang ke solder Terus letakkan untuk konektor LCD nya ya gampang banget ya ini ya sudah terlepas Alhamdulillah untuk konektor LCD nya ini saya gunakan atau saya setting panas 470 480 derajat disolder IW ini untuk jalur LCD nya saya bersihkan dulu ya ini ada yang kosong ya karena bekas kena air semoga masih bisa terselamatkan karena ini untuk LCD j2 pro sudah super amulet ya harganya itu lumayan sama HP nya itu mahal LCD nya guys Saya bersihkan dulu ini lama nggak bikin video ya teman-teman lagi sosibuk nih ceritanya oke oke ini saya bersihkan dulu untuk fleksibel nya untuk jalur-jalurnya ini kelihatannya untuk jalur LCD nya masih aman ya bisa terselamatkan semoga LCD masih bisa terselamatkan Oke saya bersihkan semaksimal mungkin ini nanti saya krok ya ini ada yang kosong untuk jalurnya ada dua jalur yang kosong ya yang menyebabkan LCD tidak nampil Oke disini untuk LCD atau jalurnya sudah saya bersihkan maksimal ya ya ini untuk konektor penggantinya saya ambil dari bekasan LCD j2 pro juga ya ini LCD KW yang kualitas TFT ya yang paling jelek jelek ya kayak gini lah kalau kualitas gantian ini saya lepas dulu untuk konektor yang masih bagus untuk digunakan sebagai pengganti ya ini kelihatannya kurang panas soldernya tadi saya setting 350 derajat ternyata belum bisa melelehkan timahnya ya saya ganti ke 480 derajat ini oke saya sudah setting di 480 derajat suhunya mulai naik ya ini saya pancer saja saya panggang di atas mata solder mekanik ini ya agak menunggu karena menunggu panas maksimal juga ya ya Alhamdulillah ya disini untuk konektornya sudah terlepas ini konektor untuk pengganti konektor yang tadi rusak oke tinggal proses pemasangan ke LCD atau konektor LCD nya ini saya ganjel dulu biar enggak goyang-goyang takutnya ngelinding ya kenapa hamalah repot terjadi tato Oke proses untuk pemasangan untuk konektor penggantinya ya saya coba pasang seperti ini Hai presisikan Hai di fleksibel nya Hai ditahan Hai ini saya percepat saja oke sudah terpasang ya saya cek kelihatannya ini ada dua jalur yang belum maksimal tertempel ya karena tadi ada yang pekas yang Hai terbakar ada dua jalur Oke saya coba Resoldering dulu ini untuk mata soldernya ya saya ganti dengan yang langsung lancip untuk melakukan Resoldering pada dua jalur tadi Hai Oke Hai yakni untuk kondisi jalurnya ya Hai konektor LCD nya yang tadi sudah diganti proses Resoldering pada kaki-kaki konektornya Hai saya setting panasnya 350 derajat ya kalau terlalu panas mata soldernya yang kalah karena ini mata solder lancip Hai runcing Hai gampang banget rusak kalau terlalu panas ya temen Oke sudah kelihatannya sudah maksimal Hai tertempel sudah maksimal saya bersihkan hai 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 ya enggak ada yang nempel ya kaki-kakinya enggak ada yang gabung Insyaallah aman Oke saya coba pasang Hai semoga berhasil ya ini untuk konektor yang dibuat tadi sudah saya ganti juga ya teman-teman Hai kedua-duanya rusak tapi untuk konektor yang dibuat saya tidak videokan Hai ya Alhamdulillah disini LCD sudah menyala semoga semuanya aman Alhamdulillah ya teman-teman sore Alhamdulillah ya teman-teman untuk penggantian konektor berjalan dengan lancar Terima kasih yang sudah menonton video saya semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh